Tahunan tanpa dihadiri oleh orang mungkin yang tersayang, bisa dikatakan seperti itu. Ya, sebenarnya sih mau datang, tapi kan nggak diundang pertama, terus kedua kan kita nggak tahu alamatnya. Kalau diundang sih kita datang, kalau diundang datang. Tapi karena nggak diundang dan nggak tahu alamatnya, ya udah, ya ngucapin selamat ulang tahun aja, terus kasih kado, gitu aja. Dad, yang memutuskan hubungan itu siapa sih Dad? Sebenarnya Dad, katanya kan Dadi memblokir handphone. Yang betul-betul ya, kalau kita urut dari depan kan, ya yang kita cerai kan, yang nggak cerai kan, mau-maukut diundang atau Dadi kan, karena dari situlah awalnya, kalau masalah blokir dan sebagainya itu bukan itu masalahnya, tapi di awal sih, akhirnya, akhirnya jadinya begini kan, ya semuanya kan sebenarnya nggak mau menyalahkan juga, cuman ya sudahlah, sudah harus jalannya seperti ini. Halo Sobat Fakta Abang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengambarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini kita menyoroti Dodi Sudrajat, yang kemarin tidak hadir di acara ulang tahun anaknya, Aisyah. Dodi Sudrajat pun mengkonfirmasi bahwa dia mengaku tidak diundang oleh Puput, dan dia tidak tahu di mana tempat tinggalnya Puput dan juga Aisyah. Hal ini mengkonfirmasi bahwasannya, memang mereka berdua tidak tinggal di satu apartemen seperti yang diisukan selama ini. Namun yang menarik di sini adalah masa tua Dodi nanti gimana kira-kira dengan meninggalkan Aisyah dan meninggalkan Gala. Sekarang masih bersama Mayang, dan nampaknya Mayang juga tertekan tinggal bersama Dodi. Nanti kalau Mayang sudah bisa berhasil, apakah Mayang tidak akan memberontak seperti Vanessa? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Terima kasih telah menonton! Ya kita tahu Dodi ini sudah tidak muda lagi. Semakin tua, maka pikiran tenaga juga tentu akan semakin terkuras. Tetapi yang dilakukan Dodi adalah malah menjauh dari keluarganya. Keluarga terakhirnya bersama Puput dan Aisyah juga dia jauhi, dan akhirnya mereka pun bercerai. Dan kini seakan-akan dia juga meninggalkan Aisyah, dengan tidak berusaha untuk menghubungi dan bertemu dengan Aisyah, yang sekarang tinggal bersama Puput dan Cika. Dodi praktis hanya tinggal bersama Mayang. Berdua, entahlah mereka berjuang bersama atau memang Mayang hanya menuruti kemauan dari Dodi Sudrajat, yang memang sejak awal ingin menjadikan anaknya artis. Dan kemudian, dari sini kita bisa melihat bahwa usia Dodi yang sudah tidak muda lagi, maka dari itu akan beresiko jika nanti kemungkinan Dodi akan sakit misalnya. Apakah Mayang akan kuat jika Mayang juga sudah sibuk. Sementara hubungannya dengan Haji Faisal tidak baik, dengan cucunya tidak baik, dengan mantan istrinya tidak baik, dengan anak kandungnya sendiri juga tidak baik. Tinggal Mayang. Nah, nantinya kalau Mayang juga merasa tertekan dan berontak seperti Vanessa, maka Dodi akan sendirian. Kalau masalah teman, siapa teman yang akan mendekat jika tidak ada kepentingan? Sekarang mungkin Dodi lagi viral, lagi banyak job, dan lagi disorot oleh media. Sehingga banyak teman yang numpang tenar dengan kasusnya Dodi Sudrajat ini. Tetapi, nanti kalau Dodi sudah tidak bisa dihirup manfaatnya, maka tentunya yang terjadi akan secara alamiah teman-teman itu akan meninggalkannya. Seperti Tiara Marlin yang sekarang harus menghadapi kasus hukumnya sendirian. Tidak ada suami yang katanya sudah mentalak tiga. Tidak ada teman yang juga sekarang sudah tidak ada yang mendukungnya. Tinggal mungkin manajernya Irma Rahim. Kemudian juga tidak ada pengacara. Sendirian menghadapi sesuatu yang dianggap dulunya bisa mendulang popularitas. Jadi aku tuh tertekan dari kiri ke kanan. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Sampai di situ, suami aku bilang langsung, karena mungkin malu ya. Bilang langsung talak tiga. Aku... Kamu mencerahkan? Cuman aku tidak terima gitu, Mas Uya ya. Sampai orang tua sakit gitu kan. Aku tidak terima mungkin apalagi emosi gitu kan. Karena mungkin ya malu lah. Padahal aku di sini tidak ada sama sekali untuk mengubah air. Orang tidak ada sama sekali, tidak ada. Tapi tetap... Kayak suami aku tuh ngomongnya. Buat apa sih sampai sudah ngelarang? Tidak usah. Tidak usah hidup di dunia artis lagi atau apa. Kalau tidak, tidak usah mudah silakan. Nah, begitulah bagaimanakah pendapat Anda? Apakah Dodi nanti akan sendirian di masa tuanya? Ya, tunggu saja. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kita doakan semuanya. Baik-baik saja. Segera sadar dan segera insaf. Sehingga semua segera bisa menjalin silaturahim yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ais setelah di hari ulang tahunnya tanpa dihadiri oleh orang mungkin yang tersayang. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, sebenarnya sih mau datang. Tapi kan nggak diundang pertama. Terus kedua kan kita nggak tahu alamatnya. Kalau diundang sih kita datang. Kalau diundang datang. Tapi karena nggak diundang dan nggak tahu alamatnya, ya udah. Ya, ucapin selamat ulang tahun aja terus kasih kandung. Dad, yang memutuskan hubungan itu siapa sih Dad? Sebenarnya katanya kan Dadi memblokir handphone. Yang betul-betul ya kalau kita urut dari depan kan. Ya, yang ditacere kan. Yang juga cerai kan. Mampu untuk diundang atau Dadi kan. Ya, karena dari situlah awalnya. Kalau masalah blokir dan sebagainya itu bukan itu masalahnya. Tapi di awal sih. Akhirnya jadi begini kan. Ya, semuanya kan sebenarnya nggak mau menyalahkan juga. Cuma ya sudah lah. Sudah harus jalannya seperti ini. Dan ada salam buat Aisyah? Ya. Untuk Aisyah, anak Dadi. Aisyah, selamat ulang tahun. Yang ke-6. Semoga Aisyah sehat. Semoga Aisyah tambah cantik. Dan tambah pintar. Nanti kapan Dadi pengen kita main-main lagi ke Transmart. Barang-barang kakak Mayang. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!